Polisi melakukan evakuasi setelah adanya luncuran awan panas Gunung Semeru. Evakuasi dilakukan agar warga terhindar dari bahaya awan panas. Anggota Polsek Pasirian Lumajang membantu mengevakuasi warga. Tebalnya kepulan awan panas Gunung Semeru ini sederhana membuat polisi kesulitan mengevakuasi warga. PPBD menyatakan luncuran awan panas Semeru sempat mencapai jarak 13 km. Kepanikan warga juga terjadi di lokasi pengungsian saat abu awan panas Gunung Semeru. Semeru dirasakan warga di posko pengungsian, tepatnya di Baladesa Penanggal. Warga berhamburan menuju daerah yang lebih aman. Tim gabungan Tenipoli dan Satpol PP bersiaga di beberapa lokasi. Awan panas Gunung Semeru mulai menyelimuti permukiman warga di desa Supiturang, kecamatan Prnojiwo. Semburan awan panas ini mengarah ke besuk kebukan. Visual awan panas ini terjadi pada siang tadi, Saudara. Awan panas ini di atas saya ini. Ini kan, Udus Kembel ya. Ini dan situasinya sekarang di atas Curakoboan. Ini Udus Kembel sudah sampai di sini. Curakoboan mulai gelap ini. Awan panas Semeru terus meluncur turun hingga sejauh 11 km. Seperti inilah, Saudara. Bekatnya, awan panas dan abu vulkanik Semeru di Curakoboan, di kecamatan Prnojiwo Lomajang pada siang tadi. Warga terus diminta meninggalkan rumah mereka di lokasi ini untuk menuju ke tempat yang lebih aman. Warga merekam awan panas Semeru yang terlihat di perbatasan desa Kajar Kuning dan Gunung Sawur. Warga di kecamatan Candipuro di kecamatan Candipuro. Abu vulkanik ini terlihat mengarah ke arah utara. Warga di kecamatan Candipuro yang terdampak abu vulkanik diminta untuk segera mengungsi. Pisa ini saya ambil gambar dari perbatasan desa Kajar Kuning dengan Gunung Sawur. Situasi mencekam untuk abu vulkanik ke arah utara. Untuk wilayah selatan, gelap perak, berkajar. Yang Anda saksikan ini merupakan rekaman CCTV dari kawasan Gunung Sumeru. Ini merupakan visual rekaman pada pukul 11 lewat 43 waktu Indonesia Barat. Evakuasi warga yang mulai awal tadi tidak mau pada akhirnya... Dan inilah suasana saat hujan abu melanda sejumlah daerah yang berada dekat lereng Gunung Semeru. Warga yang semula tidak mau dievakuasi, mereka kemudian diminta untuk evakuasi segera mungkin. Proses evakuasi ini pun menggunakan kendaraan, truk maupun pick up oleh tim gabungan. Evakuasi warga. Evakuasi warga yang mulai awal tadi tidak mau pada akhirnya mau juga karena hujan deras. Evakuasi warga. Nah ini, ini sahabat kita ini. Seperti ini. Beragamnya putih semuanya. Baik, inilah adalah visual bagaimana proses evakuasi warga di wilayah yang terdampak awan panas Gunung Sumeru. Memang tadi disampaikan bahwa semula warga ada sebagian yang tidak atau menolak untuk dievakuasi namun karena kondisinya membahayakan mereka segera dievakuasi. Dan kami saat ini sudah bergabung, sudah bergabung sama kami. Seorang warga desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, yang sudah mengungsi setelah adanya peluncuran awan panas Gunung Sumeru. Ada Bapak Triwah UFN di Selamat Petang, Pak Tri. Selamat Petang, Pak. Pak Tri, saat ini kondisinya bagaimana di sana? Lokasi Pak Tri saat ini di mana, Pak? Sekarang saya di titik aman, di Tosari. Berapa jauh jaraknya dari rumah Bapak yang tadi sebelumnya, sebelum mengungsi, Pak? Dari Tosari ke rumah saya itu antara 6 kilo, 5 kilo, Pak Pak. 6 kilo, Bapak mulai mengungsi pukul berapa, Pak? Mulai mengungsi pukul jam 11, 12. Oh, siang ya. Bisa diceritakan, Pak, awalnya bagaimana saat itu kondisinya? Awalnya pagi itu di desa saya itu biasa-biasa saja. Warga ya biasa-biasa saja, yang panen biasa-biasa saja. Tiba-tiba dengan cepatnya angin ke utara itu, tiba-tiba petang pekat gitu, Pak. Jadi panik, Pak. Itu langsung seketika langsung ada awan panas begitu, Pak? Pak, cepat ke utara gitu. Jadi gelap, gelap. Gelap. Kita kan punya keluarga anak kecil tiga, itu satu, anak yang kecil dua. Jadi anak saya sudah terasa, kenapa itu sudah gitu. Jadi aku langsung ambil truk, langsung ke bawah ke timur juga. Ternyata di perjalanan itu macet sekali, Pak. Banyak yang mengungsi sudah gitu. Jadi panik. Jadi kondisi udaranya gelap, kemudian terasa panas juga, Pak Atri? Betul. Oh, bukan terasa panas, Pak. Cuma gelap saja. Kan kita kena angin abu vulkanik saja, Pak. Kita kan jauh dari Gunung Semeru. Ada 13,9 km desa Sumbermucur selama Semeru itu, Pak. Jadi kita kena anginnya abu vulkanik itu saja. Jadi gelap-gelap vulkanik tadi. Terkena anginnya saja, dampaknya seperti itu, Pak Atri. Apalagi yang jaraknya lebih dekat dengan lareng gunung ya, Pak? Itu, aduh, nggak bisa bayangin kita, Pak. Itu kita jauh itu di Semeru Mucur, gelap vulkanik. Kalau dulu itu, yang tahun kemarin itu, Semeru Mucur itu dibikin pengusian. Kalau sekarang, nggak bisa, Pak. Yang desa Semeru Mucur itu lari, berhamburan. Oh, jadi tahun kemarin desa Semeru Mucur yang tidak terdampak, sekarang justru terdampak, Pak Atri. Terdampak angin-angin itu, abu vulkanik itu. Abu vulkanik. Pak Atri, kan informasinya dari dini hari, adanya erupsi ini, adanya awan panas ini. Iya, Pak. Ketika dini hari, belum ada tanda-tanda di desa Semeru Mucur yang dirasakan warga seperti itu? Belum ada tanda-tanda. Soalnya kan kebanyakan petani kan, Pak. Tidur, sore, gitu, nggak ada tanda-tanda. Pagi tadi itu ada tetangga-tetangga rame-rame, lihat kan jelas sekali itu Semeru dari desa kami, Pak. Jelas sekali. Jadi mengeluarkan, apa ya, awan panas itu kelihatan sempurna gitu. Kecil, 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 tiba-tiba membesar gitu, Pak. Kan lewat jalur curakoboan itu. Itu semua warga di Semeru Mucur langsung mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kemana saja mereka, Pak? Kemana saja. Pokoknya kita harus cari titik aman udara yang segar gitu. Soalnya kita sudah terasa kesak, apa ya. Pokoknya anginnya nggak enak buat bernapas gitu. Apalagi anak-anak kecil itu, kami siapkan masker juga gitu, Pak. Cari titik aman yang segar, udaranya segar. Pokoknya ada udara segar, disitu kita berhenti gitu aja. Di Semeru Mucur bagaimana, Pak? Apakah masih ada keluarga Bapak atau tetangga yang masih bertahan di sana, Pak? Masih, Pak. Masih banyak. Ada yang tetangga, masih ada saudara. Pokoknya kita selamatkan diri-diri kita sendiri-sendiri gitu. Itu mereka yang bertahan gimana? Kenapa mereka tidak mau mengungsi, Pak? Ya, karena menurut pengalaman mereka di Semeru Mucur itu aman, gitu. Dulu itu tahun kemarin itu dibuat, Pak. Dibuat pengungsian di Semeru Mucur itu. Tapi sekarang merasa, Pak, ya? Kalau kami kan, gini, Pak. Punya anak kecil, tiga. Yang aku khawatirkan itu anak kecil. Soalnya aku vulkaniknya itu sudah pekat di Semeru Mucur itu, gitu, Pak. Pak, maaf, mau tanya kondisi anak Bapak bagaimana saat ini? Kan tadi sempat menerjang awan panas, abu vulkanik ketika perjalanan untuk mengungsi ini, Pak. Anu, aman, Pak. Aman, sehat, sehat, gitu. Tidak merasakan sesak nafas atau bagaimana? Pertama, itu di Desa Semeru Mucur itu anak kami itu bicara gini. Ya, aku nggak bisa anu, nggak bisa bernapa, sesak, gitu. Ayo langsung aku angkat ke mobil, langsung aku angkat ke truk, langsung nggak usah mikirin sepeda, apa, sepeda tinggalkan semua. Istriku malah saya ajak semua sama anak-anakku langsung berangkat, gitu. Pokoknya aku, weh, nggak mau. Katanya tetangga gini, anu, nggak usah ke mana-mana. Aku bilang anak kecil ini sesak nafas, gitu. Jadi aku, weh, nggak mau tahu. Pokoknya cari misi aman, udara yang segar, gitu, Pak. Baik. Keselamatan keluarga nomor satu, jadi... Nomor satu, Pak. Betul. Keluarga, Bapak, semuanya yang di Semeru Mucur sudah dievakuasi, sudah mengungsikan ke tempat yang lebih aman, ya, Pak? Iya, Pak. Aku mengungsikan ke tempat yang lebih aman. Nanti kalau ada info lebih aman lagi dari Desa Semeru Mucur, kami kembali lagi, Pak. Sekarang gimana sih, Pak? Infonya dari Desa Semeru Mucur, kondisinya seperti apa saat ini, Pak? Barusan kan ada info hujan, beras, Pak, gitu. Kalau abu vulkanik kena hujan itu agak reda, Pak, abu vulkaniknya, gitu. Kalau dari kecamatan atau dari perangkat desa, ada informasi soal ini, Pak, imbauan-imbauan bagaimana sih, warga? Dari grup WhatsApp, teman-teman yang ada di Semeru Mucur sudah nelpon kami semua, Pak, gitu. Sekarang sudah reda, kena hujan, tolong kembali juga, gitu, Pak, sudah gitu. Baik. Pak Tri, terima kasih telah menyampaikan bagaimana kondisi terkini di sekitar Gunung Semeru. Semoga sehat selalu, keluarga Bapak sehat, dan juga tetangga-tetangga bisa segera mengungsi jika kondisinya di desa Semeru Mucur tidak aman. Terima kasih. Sekali lagi, ucapkan Pak Tri. Terima kasih. Terima kasih.